Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Head, Aku ini orang asil dan pendatang di antara kami. Berikanlah kiranya kuburan milik bagaku di Tanah Kanaan ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Head menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, Tuhanku. Tuhanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, Lalu sujud kepada Bani Head, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, Jika kami setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah memintakan dengan salat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangmu. Baiklah itu diberikanlah kepada aku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamar. Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Head. Maka jawab Efron, orang Head itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Head, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuhanku. Dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat mengundurkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham. Tuhanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah. Perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Head itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Head itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham mengundurkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di Tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Head, ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham, menjadi kuburan miliknya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahakku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi isyak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuhan buku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahmu. serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, Kepada keturunanmu akan ku berikan ialah juga akan menutus melekatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu, hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian, hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, ala Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, pada siapa aku berkata, tolong meringkan buyungmu itu supaya aku minum dan yang menjawab, menimba dan unta-untamu juga akan kubirinya. dialah kiranya yang engkau tentukan bagi Allahmu, Isa. Maka, dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Rika yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik, parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetuju dengan laki-laki. ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, Minumlah, Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Baiklah, untuk unka-untamu juga ketimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbangnya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamata-matinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang sepuluh sikal emas beratnya serta berkata, Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagikan? Lalu jawabnya kepadanya, ayahmu, ayahmu, ayahmu Betul yang mengakhirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jeramu, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu, berlututlah orang itu dan sujud menembah Tuhan serta berkata, Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Rika mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi, sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan sesudah didengarnya perkataan Rika, saudaranya, yang bunyinya, Begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, Barulah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kesebiarkan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi, ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawanya. Jawab Laban, Silahkan. Lalu berkatalah Ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, lomba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki, dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku. Dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan, yang dihadapannya aku hidup, akan mengutus malekatnya menyertai engkau. Dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini, aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempu ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, Tolong, berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak Tuhanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ripka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepada kepadanya, Tolong, berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, Anak siapakah engkau? Jawabnya, Ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuhanku ini bagi anakmu. Jadi, sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku dan jika tidak beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Rika ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perat serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Rika. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu. lepaslah aku pulang kepada Tuhanku. Tetapi saudara Rika berkata serta ibunya juga. Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi. Kemudian pulihlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka. Janganlah tahan aku sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuhan. Kata mereka Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Rika dan berkata kepadanya mau jawabnya jawabnya maka Rika saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi dan mereka memberkati Rika kata mereka kepadanya saudara kami moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Rika beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Rika lalu berjalan pulang. Adapun Isak telah datang dari arah sumur Lahai Roy ia tinggal di tanah neger. Menjelang senja Isak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya maka dilihat nyalah ada unta-unta datang. Rika juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Isak turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu Dialah Tuhanku itu. Lalu Rika mengambil telekungnya dan bertelekung lah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Isak segala yang dilakukannya. Lalu Isak membawa Rika ke dalam kemas Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Isak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran Yoksan Medan Midian Isibak dan Surah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda'ah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Isak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Isak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya tua dan suntuk umur maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Isak dan Ismail menguburkan dia dalam buah Makpela di padang Efron bin Zohar orang Hed itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Hed disanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati Allah memberkati Isak anaknya itu dan Isak diam dekat sumur lahai Roy Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan musir hamba Sarah itu Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya Nebayot anak sulung Ismail selanjutnya selanjutnya Kedar Ad Be'el Mipsam Nisima Duma Masa Hadat Tema Yetur Nafis dan Ketma Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja masing-masing dengan sukunya Umur Ismail ialah 137 tahun Sesudah itu ia meninggal Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ripka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandu Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ripka istrinya itu mengandung tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata jika demikian Harim mengapa aku hidup dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan firman Tuhan kepadanya dua bangsa ada dalam kandengan dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang dua akan menjadi hamba kepada anak yang muda setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu sebab itu ia dinamai Esau sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Esau sebab itu ia dinamai Yaakub Isak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu seorang yang suka tinggal di padang tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan tetapi Rika kasih kepada Yaakub pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang kata Esau kepada Yaakub berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah itulah itulah sebabnya namanya disebutkan Edom tetapi kata Yaakub jualah dahulu padaku hak kesulungan sahut Esau sebentar lagi aku akan mati apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu kata Yaakub bersumpahlah dahulu kepadaku maka bersumpahlah ia kepada Yaakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya lalu Yaakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau yang makan dan minum lalu berdiri dan pergi demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu maka timbulah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham sebab itu Ishak pergi ke Gerat kepada Abi Melek Raja orang Filistin lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman janganlah pergi ke musir diamlah di yang akan kutatakan kepadamu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat pekat karena Abraham telah mengenalkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku jadi tinggallah Isaac di Gerar ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya berkatalah dia dia saudaraku sebab dia takut mengatakan iya istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena ruka sebab elok perasaan setelah beberapa lama ia ada di sana pada suatu kali menjenguklah Abi Melek raja orang Filistin itu dari jendela maka dilihatnya Isaac sedang bercumbu-cumbuan dengan Ripka istrinya lalu Abi Melek memanggil Isaac dan berkata sesungguhnya dia istrinya masakan engkau berkata dia saudaraku jawab Isaac kepadanya karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia tetapi Abi Melek berkata apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrinya sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami lalu Abi Melek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah ia akan dihukum mati maka menaburlah Isaac di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya ia mempunyai kumpulan kambing bomba dan lembus sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah lalu kata Abimelek kepada Isaac pergilah dari tengah tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh dan berkuasa daripada kami jadi pergilah Isaac dari situ dan berkemahlah ia dilembah Gerar dan ia menetap di situ kemudian Isaac menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya ketika hamba-hamba Isaac menggali di lembah itu mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Isaac kata mereka air ini kepunyaan kami dan Isaac menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu maka Isaac menamai sumur itu Sikmah ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini dari situ ia pergi ke Bersheba lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman akulah akulah ayahmu Abraham janganlah takut sebab aku menyertai engkau aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu sesudah itu Isaac mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ datanglah Abi Melek dari Gerar mendapatkan bersama-sama dengan Ahusad sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya tetapi kata Isaac kepada mereka kenapa kamu datang mendapatkan aku bekankah kamu benci kepadaku dan menyeru aku keluar dari tangan jawab mereka kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau sebab itu kami berkata baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau dan baiklah kami meningkat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan kemudian Isaac mengadakan perjamuan bagi mereka lalu mereka makan dan minum keesokan keesokan harinya pagi-pagi bersumpah sumpahan lah mereka kemudian Isaac melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai pada hari itu datanglah hamba-hamba Isaac memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya kami telah mendapat air lalu dinamainyalah sumur itu Sheba sebab itu nama kota itu adalah Bersheba sampai sekarang ketika Esau telah berumur 40 tahun ia mengambil Judith anak Be'eri orang Hed dan Basmat anak Elon orang Hed menjadi istrinya kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Isaac dan bagi Ripka yang mau dapat pemberitahuan video terbaru silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya warga sorga terkasih tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga Amin Ingat dalam kitab Filipi 3 ayat 20 tertulis firman Tuhan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selama Terima kasih Terima kasih.